Oke teman-teman, jadi di video kali ini mungkin ini adalah video salah satu yang terpenting teman-teman ya sepanjang sejarah yang pernah gue bikin Dimana berita mengenai resesi untuk di tahun 2023 ini sudah bertebaran teman-teman ya banyak sekali pakar-pakar ekonomi Yang memprediksi di tahun 2023 bakalan terjadi resesi dan apa dampaknya kira-kira pada bitcoin maupun pasar saham Nah gue bisa rekomendasiin kalian juga buat nonton video The Kiss of Death nih ya by Alessio Rastani Basically dia menjelaskan prinsip ketika kiss of death terjadi rata-rata market itu mengalami resesi hingga tahunan teman-teman Jadi selang selama 1-2 tahun semenjak signal kiss of death ini terjadi pasar saham akan anjlok besar-besaran dan itu mungkin akan terjadi di tahun 2023 nanti Jadi itu video gue rekomendasiin banget buat siapapun teman-teman ya basically ini adalah signal kiss of death ya Momen dimana kita break 3587 ini kita menggunakan chart S&P ya 500 index Jadi kita mengambil index 500 perusahaan terbesar jadi semenjak covid kemarin kita sudah sempat relay lagi teman-teman ya Dan bisa jadi ini adalah final relay ya relay yang terakhir sebelum kita bakalan anjlok lagi kemungkinan dibanting lagi sampai ke level Maret tahun 2020 Mungkin ini ada di level sekisaran 2500an teman-teman ya dan ini maybe akan terjadi di tahun 2023 semenjak signal kiss of death ini kena trigger Apakah mungkin teman-teman pertanyaannya adalah apakah mungkin ketika tahun 2023 resesi pasar saham anjlok semua gitu ya pasar saham terdiskon mungkin 50% dari all time high mereka Nah tapi bitcoin malah menuju 2 miliar teman-teman ya ketika semuanya anjlok si BTC sendiri nih yang malah naik teman-teman ya Yang malah naik menembus ke level 1M sampai 2M di akhir tahun depan Ini yang bakalan gue bahas dan ini mungkin akan menjadi topik yang sangat amat menarik Pastinya untuk shorter time frame disini gue gak bakalan bahas teman-teman ya Itu kalian bisa cek lah di grup trading country kalian nih kalian bisa join grupnya melalui link di deskripsi di bawah Gue udah analisa untuk shorter time frame mungkin bakalan terjadi rebound termennya menjelang the Fed nanti Terus habis itu kita dibanting lagi ke level 18 ribu termen untuk bitcoin Atau kalau menurut kalian bitcoin malah bakalan turun ya bakalan lanjut downtrend atau naik ya Disini kalian bisa ngelong atau nge short gue biasanya pakai platform BingX ya salah satu V futuresnya paling rendah diantara market yang lain Kalau misalnya kalian daftar menggunakan link gue yang ada di deskripsi di bawah Kalian akan otomatis menjadi salah satu partisipan di dalam kompetisi volume trading yang biasa gue rutin adakan setiap bulan Dan gue giveaway hadiah senilai puluhan juta rupiah ini dibagikan secara USDTK saja Selain itu kalian akan mendapatkan bonus tambahan $120 menggunakan link khusus dari gue Di tahun 2000 kan bitcoin belum diciptakan maka disini gue akan membandingkannya dengan emas asli ya Bear market berlangsung selama dari September tahun 2000 sampai Oktober 2002 Jadi berlangsung selama 2 tahun sebelum kita membentuk double top di tahun 2008 dan dibanting lagi Sementara untuk saat ini kita baru berjalan selama dari Januari sampai Oktober ini baru sekitar 9 bulan termennya Itu sebabnya kenapa banyak yang bilang juga di tahun 2023 bisa terjadi krisis gitu ya Karena memang masih ada waktu setahun lagi termennya Karena rata-rata termennya resesi terjadinya itu 2 tahun termen sebelum dia mantul kembali Jadi maybe di tahun 2023 kita bisa retest kembali kesini lalu maybe akan ada pantulan terjadi lagi di tahun 2024 ya Jadi pertanyaannya kan kita kan sejauh ini temennya at least so far gitu ya Bitcoin maupun emas itu selalu mengikuti pergerakannya SPX temen Selalu mengikuti pergerakan saham secara global ya Jadi ketika saham secara global turun lalu Bitcoin akan turun Namun pernah gak sih ada satu kondisi dimana ketika si SPX ini turun tetapi emas malah naik temen Nah itu adalah topik yang menarik banget dan ini gue temukan nih temennya Patternnya di tahun 2000 ini Jadi apa yang terjadi di tahun 2000 bulan Agustus Disini kalian bisa lihat SPX ada di all time high di level 1500 Lalu dia menuju downtrend temen Apa yang terjadi exactly di tahun yang sama temen di bulan yang sama Disini kalian bisa perhatikan gold atau emas malah nge-bottom Exactly temen ketika SPX ini ada di bulan Maret April tahun 2021 Setelah itu dia mengalami pantulan temen ya Atau yang bisa dibilang relief rally Selama 1-2 bulan temen Itu yang mungkin kita bakalan lihat ya Maybe kita closing di bulan Oktober di bulan Merah juga Abis itu nanti di bulan November-Desember Kita mengalami pantulan lagi temen itu juga ada di videonya Alessio Rastani Dimana dia bilang semenjak kiss of death kena trigger Biasanya ada 1-2 bulan pantulan temen sebelum kita dipush anjok lagi ke bawah Nah ini yang kita lihat temennya exactly pattern yang sama Dimana kita naik relief rally 1-2 bulan Abis itu kita lanjut resesi kita temen Jadi bisa jadi ini adalah pola yang nanti kita akan lihat di tahun 2023nya ya Jadi kita turun di bulan Oktober Abis itu November-Desember naik Abis itu 2023 ini buletan hijau yang gue gambarkan ini Kalau misalkan resesi terjadi Kita gak tau temennya Cuman kecenderungannya mungkin sekitar 60-70% Nah yang menarik temen Exactly di bulan dan tahun yang sama Gold malah melakukan reversal temennya Kalian perhatikan disini Si gold ini malah naik temennya Malah nge-bottom exactly di bulan dan tahun 2001 tersebut Jadi yang menarik adalah si gold ini malah nge-bottom di tahun dan bulan yang sama Sementara si SPX ini temennya lanjut resesi temennya Setahun dia malah mengalami keanjlokan lagi temennya Sementara si emas ini malah dia breakout besar-besaran Nah jadi disini tuh ada yang namanya perpindahan uang secara besar-besaran Dimana orang-orang temennya Mereka mengamankan uang mereka itu malah ke pasar emas temennya Jadi emas malah naik temennya Exactly di tahun yang sama malah dia nge-bottom Jadi mulai dari sini temennya Kita ketemu satu titik temu Dimana emas ini sudah tidak mengikuti pasar saham lagi temen Nah itu yang mungkin temennya Mungkin kita bakal melihat juga Dan itu adalah possibility yang menurut gue cukup high temennya Selama kita bisa stay di atas 17.6 ini Jadi maybe bisa jadi 18.000 adalah bottom Lalu kita malah ngerelay sampai Akhir tahun depan maybe sudah mencapai 2 miliar untuk bitcoin Jadi terjadi perpindahan uang besar-besaran Dimana orang-orang malah cash out temennya Lalu mereka pindahkan duit mereka itu malah ke emas maupun bitcoin Jadi memang itu sudah pernah terjadi Sebelumnya temennya ini terjadi pada emas asli Dan tidak menutup kemungkinan ini juga akan terjadi pada bitcoin juga Momen dimana itu terjadi adalah Mungkin nanti di bulan November dan Desember kita melihat relief relay temennya Apalagi kita confirm balik ke level 40.000 temennya Sementara saham ya cuma mantul biasa doang Tetapi bitcoin naiknya lebay banget Bisa sampai ke level 40.000 let's say seperti itu Ya maybe ini juga bisa salah temennya Kalau misalkan memang bitcoin nge-break all time low dia Yang ada di level 17.600 the low of June Mungkin kita malah ternyata mengikuti saham juga Kita menuju ke level 13.000 ke level 10.000 gitu ya Itu juga bisa menjadi probabilitas Tapi gue cuma pengen utarain disini Ternyata pernah loh ya Ketika pada saat resesi emas malah naik Tetapi saham malah lanjut anjlok temennya Nah terus pertanda kedua yang kita bisa lihat disini ya Kalau misalnya kalian perhatikan Saham aja disini udah anjlok dari low of June dia temennya Sementara BTC masih bisa stay strong di atas level Apa bulan Juni ini temennya Kita belum break di bawah 17.6 Sementara kalau ini kan SPX lowest 18 di 36.36 ya Di bulan Juni tahun 2022 Dan kita per bulan ini kita udah anjlok di bawah level tersebut ya Ini udah break support makanya kiss of death kena trigger Habis itu kita ada di level 3588 Well itu aja temennya paling apa yang pengen gue utarain gitu ya Kalau menurut kalian kegimana sih apakah mungkin Kalau misalkan di tahun 2023 terjadi resesi ekonomi Pasar saham anjlok besar-besaran Tetapi malah si BTC ini malah nge-rally bahkan break all time high Yang ada di level 1M The highest yang terjadi di bulan November tahun 2021 Mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah Ini hanyalah merupakan analisa dan pendapat pribadi gue sendiri Itu aja temennya kolom menurut gue Dan seperti biasa sampai jumpa di next video Sub indo by broth3rmax